Entah kenapa akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya-tanya baik itu di kolom komentar video saya ataupun mungkin di telegram ataupun mungkin di instagram tapi mohon maaf ya saya nggak bisa balas satu persatu pertanyaannya yaitu adalah Bang apakah benar untuk update youtube yang sekarang ini itu wajib menimbulkan wajah pada konten jika tidak menimbulkan wajah itu pasti akan gagal monet dia bertanya seperti itu hal itu yang saya pikirkan disini adalah rasa keresahan youtuber pemula yang sekarang ini mungkin sudah berjalan lama menjadi youtuber yang di konten atau videonya tersebut itu nggak ada wajahnya dan hal ini pasti membuat rasa takut bahwasannya kalau tanpa wajah itu pasti gagal monet nah untuk disini saya akan meluruskan tentang konten ataupun video yang itu tanpa wajah disini saya akan membahasnya dengan beberapa ilmu dan juga teknik serta juga dari sumbernya dan juga nanti ada yang namanya teknik metrik bukan metrik bank metrik ini ya tapi ada ilmu metrik termasuk juga yang paling penting disini saya akan memberikan bukti channelnya yang itu tanpa wajah kita lihat sama-sama apakah channel tersebut itu ditolak monetisasi ataupun gagal monet ya kita akan bisa lihat nanti ya jadi buat teman-teman disini mohon simak video ini sampai akhir jangan sampai diskip biar teman-teman tidak lagi salah paham dan juga bisa paham sepenuhnya oke untuk yang pertama disini saya akan menggunakan ilmu teknik yaitu namanya traceability traceability ini adalah ilmu untuk kita menemukan sebuah fakta dari beberapa bukti agar nantinya kita bisa mendapatkan hasil sesuai fakta untuk disini yang pertama saya menimbulkan langsung dari sumbernya yaitu adalah blog youtubenya langsung oke disini saya sudah membuka webnya yang ini langsung sumbernya itu dari youtube ya yaitu youtube.com intl id how youtube work nah disini ada keterangan mungkin banyak tapi disini saya akan menerangkannya yang penting-pentingnya saja ya disini terlihat pernahkah anda bertanya-tanya bagaimana cara kerja youtube oke setiap hari jutaan orang membuka youtube untuk mendapatkan informasi mencari inspirasi atau sekedar bersenang-senang nah ini tanda kutip ya bersenang-senang nah kalau bahasanya bersenang-senang ya mau kita mau nungging kek mau tanpa wajah kek mau ngapa-ngapain kek pokoknya kita bersenang-senang di youtube ini ya nah itu diperbolehkan akan tetapi nah disini ada keterangan dari youtubenya komitmen kami ya perihal-hal yang kami lakukan untuk komunitas kita nah disini youtube itu membuat lebih aman yaitu dengan 4R ya nah itu remove, reduce, raise up, lalu reward nah salah satunya disini ada remove kami menghapus konten yang melanggar kebijakan kami nah walaupun mungkin dikatakan disana itu bersenang-senang ya tapi disini kita harus mematuhi kebijakan yang sudah dibuat oleh si youtubenya nah kebijakan itu hal apa saja sih nah ini banyak ya dari menangani konten berbahaya lanjut disini kita buka ke aturan kebijakan nah disini ringkasan kebijakan ya nah disini ya ringkasan kebijakan seperti tadi halnya dikatakan itu bersenang-senang nah disini si youtube pun mengatakannya lagi ya penonton dan kreator di seluruh dunia menggunakan youtube untuk mengepresikan mengepre, mengekspresikan ide dan pendapatnya dengan bebas tuh bebas ya mau cara gimana pun bebas mau tanpa wajah pun bebas mau sambil nungging kayak bebas gitu ya pokoknya bebas gitu ya tapi itu ada aturan seperti halnya pedoman komunitas hak cipta lalu kebijakan monetisasi lalu menghapus karena alasan hukum nah kalau ini beda lagi lah ya nah disini ada tiga hal ya yang pertama adalah pedoman komunitas hak cipta lalu kebijakan monetisasi nah untuk yang dikatakan tanpa wajah ataupun bisa gagal monet nah berarti kita fokus terhadap kebijakan monetisasi kita langsung masuk ke kebijakan monetisasi nah disini ada ya kebijakan monetisasi wah kalau kita baca wah panjang banget ini ya waduh waduh nah disini saya membahasnya yang singkat saja yang pasti ini kena di teman-teman ya yaitu adalah persyaratan kelayakan utama agar diterima menjadi bagian dari YPP adalah mematuhi kebijakan monetisasi youtube meliputi pedoman komunitas persyaratan layanan kebijakan program adsense nah lanjutnya kita buka yaitu adalah kebijakan monetisasi ya nah disini kebijakan monetisasi yaitu adalah nah mungkin hal ini pernah saya bahas juga yang ketika kita mengajukan monetisasi yang pertama dicek oleh sistemnya youtube itu adalah tema utama kita ini ada beberapa ya video yang paling sering ditonton video terbaru proporsi waktu tonton metadata video untuk lengkapnya pembahasan ini teman-teman bisa lihat saja di video yang ini ya teman-teman bisa klik di pojok kanan atas ataupun pada kolom deskripsi nah lanjut kita masuk ke yang mematuhi pedoman komunitas youtube nah kalau ini ya seperti halnya tadi yang tadi di awal dia bahas seperti halnya ujaran kebencian hal-hal yang berbahaya terus lagi hal banyak lah gitu ya nah ini yang tentang tanpa wajah itu adalah masuk ke kebijakan program adsense nah ini yang mungkin sekarang ini menjadi perbincangan ya di dunia youtube ini yaitu perketatnya sistem youtube yaitu adalah konten berulang dan konten yang digunakan ulang kalau konten yang digunakan ulang nah mungkin teman-teman sudah paham lah ya itu adalah konten yang re-upload kalau konten yang berulang nah hal ini mungkin agak bias ya agak abu-abu gitu ya nah sebetulnya saya sudah pernah banyak membahas tentang konten berulang ini ya teman-teman bisa lihat saja di playlist yang sudah saya buat tentang konten berulang ini nah disini kita akan mencari apakah jika kita tanpa wajah itu akan gagal monet ya kita akan cari mungkin pastinya di konten berulang ini ya nah disini ada contoh sebetulnya ya youtube sudah memberikan contoh contoh konten yang dianggap memenuhi syarat untuk monetisasi yang pertama adalah pengantar dan penutup yang sama untuk semua video anda tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video anda berbeda nah kalau ini seperti halnya intro dan outro nah itu kita boleh sama ya nah ini belum menemukan tentang wajah ya nah selanjutnya konten yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristis subjek yang anda tampilkan nah ya konten yang mirip artinya kita boleh mengupload ulang kembali konten kita yang sudah kita upload tapi secara subjek ataupun secara tampilannya itu ada perbedaan atau membahas karakteristisnya ya di video tersebut nah belum ada tentang wajah ya apakah tanpa wajah itu ditolak atau tidak lanjut lagi disini klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang ketertaitannya nah itu boleh juga kita lakukan menampilkan beberapa objek yang mirip yang diedit menjadi satu nah ya gak ada tentang tanpa menggunakan wajah itu ditolak ataupun gagal monet nah kita coba masuk ke contoh yang tidak memenuhi syarat monetisasi ini agak banyak ya saya coba perlahan membahasnya yang pertama konten yang hanya menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya asli Anda seperti teks dari situs ataupun feed berita nah kalau ini sudah jelas ya disini pun tidak menjelaskan apakah pakai wajah ataupun tidak lanjut lagu yang dimontifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya nah ini kalau ini musik ya lanjut konten berulang yang mirip atau tidak berpeda dengan nilai edukasi kualitas komentar atau narasi yang rendah nah ini ya sudah jelas ya tanpa adanya narasi ataupun narasi yang rendah ataupun yang sedikit bahasannya ya disini belum ada juga tentang wajah ya lalu konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi masal atau dihasilkan secara terprogram nah ini yang template seperti halnya kita menggunakan kanva lalu hal-hal yang lainnya yang itu dibuat secara berdasarkan dengan template ya yang keempat ini pun belum ada tentang wajah ya lanjut lagi yang kelima slide show gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi komentar atau narasi nah seperti halnya tadi ya narasinya rendah atau tanpa narasi nah ya dari kelima hal ini itu gak ada yang mengatakan tentang gak boleh ataupun harus wajib menggunakan wajah gak ada ya artinya dengan kelima hal ini kita boleh tidak menggunakan wajah dan kita pun boleh menggunakan video-video orang lain ya yang tadi sudah disebutkan ketiga hal ini akan tetapi harus menampilkan yaitu seperti halnya penjelasan ataupun seperti halnya reaction atau bahasa kita narasi lalu pembahasan kedua disini saya menggunakan teknik ilmu metrik bukan ilmu bank metrik ya tapi ini namanya metrik nah saya coba timbulkan seperti ini nah ini dia tabel metrik konten youtube yang saya coba buatkan ya disini ada nomor ada 8 nomor ya lalu kategori yaitu dengan wajah, video, dan narasi dan ada keterangan nanti di akhir untuk di bawahnya ini ada wajah misal kalau ya dengan wajah T itu tanpa wajah nah kalau yang video kalau ya itu original kalau T itu nyomot artinya kan nyomot dari video-video orang lain dan untuk narasi kalau ya itu dengan narasi dan kalau T itu tanpa narasi oke yang pertama dulu ya disini wajahnya yaitu ya, videonya, ya, narasinya, ya artinya disini dengan menggunakan wajah videonya original dan juga dengan narasi nah alhasil keterangannya untuk konten kategori seperti ini itu pelolos monetisasi ya lanjut yang kedua yaitu wajahnya dengan menggunakan wajah videonya original dan juga narasinya kita tidak menggunakan narasi disini ya nah ini hasilnya itu bisa lolos monetisasi lanjut yang ketiga yaitu kita menggunakan wajah videonya nyomot ini ya berarti video orang lain narasinya menggunakan narasi nih ya contohnya seperti reaction kayak gitu ya nah ini lolos monet juga ya lanjut yang keempat itu wajahnya pakai videonya nyomot tanpa narasi nah ini lolos monet ya nah lanjut yang kelima tanpa wajah nih ya tanpa wajah nih videonya original terus pakai narasi ini contohnya ya seperti channel masak ya kan nggak ada wajah video original tapi pakai narasi nah ini hasilnya lolos monetisasi ya lanjut yang ke enam disini tidak menggunakan wajah videonya original tapi tidak menggunakan narasi nah ini mungkin seperti halnya video yang krep ya yang tanpa wajah ya seperti DIY DIY seperti itulah ya nah ini hasilnya bisa lolos monetisasi ya ternyata ya tanpa wajah lanjut lagi yang ketujuh yang tanpa wajah juga ya videonya juga nyomot artinya video orang lain tapi pakai narasi nah ini contohnya kan seperti halnya review film gitu ya nggak ada wajahnya ya nggak ada wajah si kreatornya lalu videonya juga nyomot gitu ya dari film-film potongan film tapi dengan narasi ya seperti halnya reaction seperti itu review nah ini hasilnya bisa lolos monet ternyata ya nah lanjut ini mungkin ini ya wajah tanpa wajah ya yang ke delapan ini tanpa wajah videonya nyomot tanpa narasi juga waduh ini nih ini kalau bahaya banget ini ya riskan banget ya tapi ternyata konten seperti ini itu bisa lolos monetisasi nanti akan ada buktinya ya dengan konten yang tanpa wajah videonya nyomot lalu narasinya juga tanpa narasi nah itu bisa lolos monet ya ternyata ada nanti buktinya ya nah sebetulnya dari ke delapan ini walaupun dikatakan itu semua bisa lolos monetisasi akan tetapi disini kita harus mematuhi seperti yang dibahas sebelumnya yaitu tentang konten berulang misalnya ya contoh ini yang sering terjadi ya padahal video-video original kita tapi tidak menggunakan wajah tanpa ada narasi contohnya seperti halnya di nomor 6 ya tanpa ada wajah videonya original buatan kita sendiri tapi tidak ada narasi nah itu ada juga yang ditolak monetisasi ataupun yang dismonetisasi jadi alhasil semua yang metrik kategori ini itu sebetulnya bisa lolos monetisasi yang terpenting ya yang tadi saya bahas sebelumnya itu harus mengacu contoh yang sudah dibahas ya itu adalah konten berulang mana sih konten berulang yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan teman-teman mungkin bisa lihat contoh di video yang pernah saya bahas secara komplit ya tentang konten berulang silahkan lihat saja di deskripsi video ini ya selanjutnya disini saya berikan bukti channel yang itu tanpa wajah dan bahkan videonya itu nyomot dari sana sini ya tapi sebelum masuk ke tentang channel tersebut ataupun pembuktian channel tersebut ini banyak yang komentar di video saya bang aduh udah lama-lama melihat video bank metric eh gak taunya gak ada suruput nah ini dia suruputnya ya aduh mantul ya kita seetik suruput telah ya tapi sebelum suruput ini ya buat teman-teman yang mungkin dihadapannya ada kopi suruput iya ya nah teman-teman ambil kopinya ya kita suruput bareng-bareng oke aduh mantul ya hiji 2 tilu suruput seetik banyak bismillahirrahmanirrahim ah mantul oke kita lanjutkan tentang pembuktian channelnya kita akan lihat sama-sama kita akan buktikan apakah channel tersebut itu lolos monetisasi ataupun apakah itu sudah monet ya disini saya menggunakan aplikasi yang pernah saya bikin ya teman-teman mungkin juga sudah paham tentang aplikasi yang pernah saya buat jika teman-teman yang belum menggunakannya nah teman-teman bisa lihat saja di video yang ini ya silahkan saja lihat di video ini dan langsung download aplikasinya disana nah ini saya coba timbulkan channel yang saya cari secara random dan kita bisa lihat bersama-sama ya tentang kategori channel ini apakah menggunakan wajah lalu videonya ori lalu apakah menggunakan narasi dan apakah channel ini bisa monet ya untuk sebelumnya disini saya ada beberapa yang saya blur ya karena saya tidak bermaksud untuk mempromosikan channel ini ya kita masuk sama-sama ke video shot terlebih dahulu ya nah ini video shotnya itu emang pakai wajah ya tapi saya pun ragu ini wajah siapa gitu ya apakah ini mengambil dari video-video orang lain ataupun seperti apa ya banyak sekali sih ya contohnya seperti video lucu tentara kebanyakan tentara ini ya ini ya banyak sekali ya video-video yang seperti itu videonya milik orang lain dan juga tanpa menggunakan wajah dia gitu ya lalu untuk di video panjangnya nah disini video panjangnya itu dia tentang hutbah jumat ya dan kalau kita buka salah satunya itu tidak ada wajah ya saya coba buka ya satu ini 22 jam terakhir nah isinya itu Arab gitu ya tidak ada wajah nah seperti ini tapi dia menggunakan suara asli gitu ya jadi pool dia tanpa ada wajah sama sekali hanya membaca lantunan-lantunan ataupun hutbah jumat ya nah sekarang kita coba cek dengan menggunakan aplikasi yang pernah saya pakai ya nah bahwasannya channel saya coba buka sedikit ini Alphatanusantara ya nah saya coba dengan menggunakan aplikasi yang pernah saya buat nah itu sudah lolos monetisasi nah alhasil walaupun kita tanpa menggunakan wajah yang tadi ya yang sebelumnya saya sudah buatkan metrik gitu ya nah itu akan bisa lolos monetisasi yang terpenting yang saya kasih contohnya yang tadi ya yang tentang konten berulang itu kan ada contoh yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan nah selain itu disini pun sebetulnya saya memiliki sebuah channel yang channel itu tanpa wajah sama sekali dan alhamdulillah channel itu jam tayang ataupun syarat monetisasinya itu tinggal dikit lagi ya nah ini dia channelnya ya ini tinggal beberapa ya beberapa jam lagi ya puluhan jam lagi nih ya nanti saya akan bahas tentang channel yang ini ya ini tinggal dikit lagi ya syaratnya nah itu saya akan bahas di video selanjutnya ya jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang belum subscribe channel Bank Metric mohon subscribe ya biar teman-teman tidak ketinggalan apa yang akan saya bahas selanjutnya untuk channelnya ini tentang apa nah teman-teman bisa lihat saja di video yang ini ya saya sudah pernah membahas tentang channel yang sedang saya bangun tersebut terima kasih dari saya semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga teman-teman gak takut lagi tentang konten tanpa wajah terima kasih dari saya sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam susah kembali kita bersama selamat menikmati